assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membuat tutorial penginstalan yuzu emulator dari game switch ini udah saya install yuzunya dan yang diperlukan bahan untuk penginstalannya itu yuzu install yuzu prod key 14.1.0 atau 14.1.1 sama aja atau sama firmware 14.1.1 dan yuzu early access ini tidak saya pakai karena ini bersifat beta ada game kadang jalan ada game kadang berat sama sih dengan yuzu install sama aja cuman ini lebih duluan karena dia masih percobaan masa percobaan oke penginstalannya seperti biasa klik next 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 dan ini udah saya install datanya pasti muncul begini kan klik file open user folder disini ada banyak data charge.comfix.dump.case.loan.nont. screenshot blablabla terus ambil ambil prot key nya disini ini prot key kita ke keys kita pastekan disini terus pastekan disini terus terus framework nya 14.1.1.1.1 ini firmware nih beda tempatnya di nand system content register pastekan semuanya pastekan semuanya oke udah dipastekan semuanya kita quit lagi kembali ini silang aja kembali kita buat yuzu sudah tidak ada kita tulisan yang tadi tinggal klik ini masukkan game nya game yang anda punya misalnya contoh super mario odyssey select folder udah tinggal masukkan setting nya di open mode open mode ini supaya bisa membuat game nya lancar di 60 frames per second tergantung spesifikasi nya tapi game ini ringan kok disini super mario disini masukin semua aja masukin aja semua dari salah satu dari salah satu ini masukin kesini ah oke masukin lagi yang lain dipret masukin aja semua ntar terserah mau diaktifkan yang mana yang penting 60 fps nya aktif jangan oke ini juga dimasukin oke ini juga dimasukin oke yang pasti saya masukin semuanya mod nya saya aktifkan semuanya disini saya aktifkan semuanya general nah ini setting nya sebenernya tidak susah susah apa gitu kan ya tinggal setting ini ini jadi pulkan ini pga saya masih gtx 1690 rupar dan ini setting nya terserah mau 2k kalau kuat disini gua pakai fk amdp delete gak apa disini centernya hilangin aja nah terus oke udah terus setting stick nya joystick ya joystick joystick disini bisa juga properties oh iya stick nya disini nah code figure nah disini setting nya bentar gua connecting stick nya dulu oke di control disini masih oh udah connect ya stick nya disini masih keyboard only kita ubah ke kedua game pro controller controller disini 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 silahkan dulu ntar sorry ya sudah lama gak pernah install game emulator jadi udah lama gak main nah ini udah kedetect dah ya xbox 360 nah setting nya juga udah betul nah karena saya pakai stick pantek pantek murah kok sekarang udah turun jadi 140 ribuan gak salah klik ok aja terus klik kanan start game start game nya kita tes dulu disini udah masih 60 fps kita cek disini sekalian nanti oke udah connect stick nya start game biasa aja apakah ada patah patah atau lag atau tetap di stay 60 fps yang lest Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!